Informasi pertama kami, Saudara, ditinggal penghuninya sebuah rumah di permukiman padat Ludes terbakar. Kebakaran memicu kepanikan warga yang rumahnya berdekatan dengan sumber api. Inilah rekaman ponsel warga saat kebaran api dan asap hitam pekat memenuhi seisi ruangan di lantai atas sebuah rumah di Jalan Patimura, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara yang terbakar pada selasa siang. Warga yang tinggal di sekitar lokasi pun panik karena khawatir api merembet ke rumahnya. Sumber kebakaran diduga berasal dari kabel udara di tiang listrik yang berada di depan rumah yang terbakar. Api berhasil dilokalisir setelah petugas pemadam kebakaran tiba. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini. Kebakaran juga terjadi di Desa Sidorjo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, selasa siang. Kencangnya hembusan angin mengakibatkan dua rumah milik seorang lansia ludes di lahap api. Upaya warga memadamkan api sia-sia karena dalam hitungan menit, api meluruh lantakan seluruh bangunan rumah beserta isinya. Api baru bisa dipadamkan setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini pada saat kejadian pemilik rumah tengah berdagang. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Masih di Madiun, tiga mobil milik warga yang terparkir di sebuah toko bangunan di Jalan Ciliwim, Kecamatan Taman, Kota Madiun, ludes terbakar pada selesai sore. Api berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran, namun ketiga mobil tak bisa diselamatkan. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Namun dugaan sementara, api berasal dari hubungan arus pendek pada salah satu mobil yang terparkir.